Hai semua, saya Iin kali ini mau membuat roti yang lagi viral, bubble bread Buatnya gampang, tanpa telur, tapi hasilnya empuk dan lembut Mau tau gimana cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai ya Siapkan wadah, lalu masukkan 12 sendok makan tepung terigu Aku pake yang pro sedang, kalo punya terigu pro tinggi lebih baik lagi pake itu ya 12 sendok makan itu setara dengan kurang lebih 180 gram Selanjutnya tambahkan gula pasir, susu bubuk, ragi Kalo tidak yakin dengan raginya bisa diaktifkan terlebih dahulu ya Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 140 ml air hangat, bisa juga pake susu hangat ya Ini tambahkannya bertahap aja Aduk-aduk sambil ditekan-tekan sampai tercampur rata Seperti ini Kemudian tambahkan sejumput garam Dan 1 sendok makan margarin atau mentega Kurang lebih 30 gram ya timbangannya Aduk-aduk lagi Sampai terlihat halus seperti ini Kemudian tutup Karena adonan roti ini gak diulen sampai kalis elastis Biar hasilnya tetap empuk Kita diamkan kurang lebih 1 jam Setelah 1 jam, udah mengembang banget ya Seperti ini Kita buka, tutup plastiknya Kempeskan adonan Lalu pindahkan ke meja kerja Ini adonannya memang agak lengket ya Meja kerjanya ditaburi dengan terigu Jadi kalau mau buat adonan Tekstur seperti ini Harus punya terigu yang lebih ya Ini kita tepuk-tepuk Pakai terigu Biar tidak lengket Kemudian Ini mau dibagi kecil-kecil Biar lebih gampang dipanjangin gini dulu Tapi terserah sih ya Kalau teman-teman punya cara yang lebih gampang Bisa pakai caranya masing-masing Kalau mau ukuran bubble-nya sama besar Lebih baik pakai timbangannya Kalau sudah selesai dibagi-bagi Ini kita rapikan seperti ini Bentuk bulat seperti ini Sambil ditarik Biar permukanya lebih halus Lalu tata di atas loyang Loyangnya aku alas si baking paper Jangan lupa diberi jarak ya Soalnya nanti mengembang Setelah ditutup 30 menit Adonan rotinya sudah mengembang seperti ini Udah rapat Olesi dengan susu cair Lanjut panggang Disini aku pakai oven tangkring Ovennya harus benar-benar panas ya Saat dimasukkan Pakai api yang besar Ini suhunya antara 180-190 derajat Letakkan di rak paling atas Buka lubang anginnya Biasanya untuk roti Panggangnya cukup 15-20 menit Biar kelihatan lebih cakep Kinclong Selagi masih panas Ini kita olesi dengan margarin Atau mentega ya permukaannya Mari lihat bagian dalamnya Nah Kelihatan kan seratnya Walaupun gak dihulen Tetap lembut dan halus Ini juga empuk loh Karena roti bubble-nya ini Gak aku pakai inisian Atasnya bisa dikasih topping ya Biar makin enak Gampang banget kan Cara buatnya Oke sekian dulu Video kali ini Semoga kalian suka Dan bermanfaat Jangan lupa like Komentar Dan share-nya ya Yang belum subscribe Disubscribe dulu ya Biar kalian tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Daaah